Halo assalamualaikum kenapa kita suka lapar terus penyebabnya yang pertama adalah dari faktor porsi makan yang kurang juga dari waktu makan yang sering terlewat porsi makan yang kurang yang tidak sesuai dengan usia kita gender dan pekerjaan kita begitu pula dengan waktu makan yang terlewat karena kesibukan ataupun karena adanya faktor emosi seperti sedang stres, galau, kesal, gabut atau lagi senang itu membuat kita menjadi malas makan kedua hal ini membuat pembakaran kalori makanan tidak bisa menghasilkan energi yang cukup memadai sedangkan kita membutuhkan tenaga untuk melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan metabolisme tubuh maka otomatis badan kita akan nagih kekurangan-kekurangan tersebut penyebab yang kedua adalah dari jenis makanannya kita suka makan makanan yang kurang gizinya rendah seratnya, rendah lemaknya, rendah vitaminnya atau kita juga suka memakan makanan karbohidrat olahan seperti roti, keripik-keripikan, kerupuk-kerupukan, emih, dan seterusnya makanan-makanan ini akan lebih mudah diproses oleh tubuh tidak memerlukan waktu yang lama untuk memprosesnya dan hasil pembakaran kalori makanan tidak akan menghasilkan energi yang memadai maka itulah kemudian kita akan merasa lapar lagi insomnia atau tidak bisa tidur akan mengaktifkan hormon lapar dehidrasi akan memberikan efek rasa lapar semu tubuh kita seolah-olah merasakan lapar padahal sebenarnya tubuh kita sedang memerlukan cairan maka kita coba minum dulu untuk memastikan apakah ini benar-benar lapar atau hanya sekedar efek lapar semu karena ada penyakit, misalnya penyakit lambung asam lambung meningkat atau adanya peradangan di dinding lambung hal ini membuat lambung tidak bisa menyerap nutrisi dengan optimal sehingga energi yang dihasilkan pun tidak optimal penyakit-penyakit lain yang bisa membuat kita sering merasa lapar seperti misalnya hiperteroid dan diabetes terlalu berlebihan mengkonsumsi zat toksik seperti kafein dan nikotin juga obat-obatan ketika kita mengkonsumsi kafein dan nikotin hal itu akan memberikan kita efek yaitu efek terjaga atau bersemangat dan untuk menciptakan efek-efek tersebut tubuh memerlukan sebuah kegiatan biologis seperti misalnya merangsang berproduksinya hormon adrenalin yang kemudian akan memicu debar jantung dan seterusnya kegiatan-kegiatan ini membutuhkan tenaga maka mengkonsumsi kafein dan nikotin sebelum makan ataupun sesudah makan itu akan membuat energi yang sudah kita dapatkan akan menjadi terkuras begitu pula dengan obat-obatan tapi memang ada beberapa obat-obatan tertentu yang akan membuat efek gelapar terus gula darah tinggi akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan termasuk karbohidrat dan tidak disertai oleh minum yang cukup atau kurangnya pergerakan stress stress adalah semacam virus yang bisa merusak segala macam sistem yang ada di dalam tubuh kita termasuk mengaktifkan sinyal lapar apa yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan diri kita dari kedelapan posisi atau penyebab tadi harus lebih worthy jenis makanannya dan porsinya harus sesuai dengan usia, gender, dan pekerjaan kita dan harus lebih tepat waktu supaya energi yang kita dapatkan memadai atau cukup untuk melakukan aktivitas dan tidak menghabiskan energi yang sudah kita dapatkan dengan terlalu banyak mengkonsumsi zat-zat toksik harus cukup minum, cukup tidur, cukup olahraga diobati sakit lambungnya dan penyakit-penyakit lain yang akan mengakibatkan aktifnya sinyal lapar dan harus bisa mulai mengendalikan stress oke semoga bermanfaat, salam sehat selalu Assalamualaikum Kepal Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati